Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Rahayu, Rahayu, Rahayu Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang ciri-ciri sebuah usaha Ataupun warungan yang disalai oleh orang Hal ini perlu kita bahas Karena pada zaman ini Meskipun zamannya sudah modern Tetapi banyak sekali untuk menggagalkan Ataupun bersaing di dalam dunia usaha Itu masih menggunakan cara-cara yang sifatnya gaib Jadi Panjenengan kalau mempunyai usaha Ataupun warungan, entah itu restoran Kalau mempunyai ciri-ciri Atau ada ciri-ciri yang akan saya sebutkan ini Panjenengan wajib waspada Artinya Ada orang lain yang mungkin tidak suka Supaya usaha panjenengan jatuh Itu dengan cara Menyalai panjenengan Atau menyalai usaha panjenengan Nah cirinya yang pertama Biasanya Kalau warungan ya Itu biasanya makanannya Itu cepat berhasil Nah ini kadang-kadang memang tidak masuk akal Baru dimasak Tetapi baru beberapa menit Itu sudah basi Kadang-kadang ada set Nah itu artinya Usaha panjenengan disalahi orang lain Atau dikirim dengan energi negatif Kemudian yang nomor dua Biasanya Usaha panjenengan itu Tidak terlihat Meskipun buka Kadang-kadang kalau orang lewat Itu kelihatannya tutup Nah ini artinya Usaha panjenengan itu disalahi orang lain Kemudian ciri yang nomor tiga Biasanya pembeli Kalau sudah masuk ke warung panjenengan Ataupun ke dalam usaha panjenengan Itu biasanya orangnya linglong Jadi tidak mau Tidak tahu mau ngapain Biasanya linglong orangnya Nah ini juga merupakan tanda Kemudian yang nomor empat Ciri-cirinya Kalau warung panjenengan atau usaha panjenengan disalahi orang lain Itu biasanya Muncul bau-bauan Bau-bauan yang menyengat Atau aneh Ada bau-bauan aneh Kadang-kadang wangi menyengat sekali Kadang-kadang juga bau busuk sekali Nah ini panjenengan harus hati-hati Harus cepat-cepat mendekatkan diri kepada Tuhan yang mahu kuasa Berdoa Agar netral kembali Kemudian ciri selanjutnya Biasanya Warung panjenengan itu Kalau ada persoalan sedikit Entah itu yang pemilik warung dengan karyawannya Atau karyawan dengan karyawan Biasanya sering terjadi cek-cok Nah akhirnya apa-apa ada emosi Pas di dalam warung Padahal sebenarnya masalahnya sepele Nah ini juga harus hati-hati Karena apa energi yang dikirim ke warung panjenengan Itu energinya negatif Kemudian ciri selanjutnya Biasanya Pemilik warung ataupun karyawannya Ini sering sakit-sakitan Jadi kadang-kadang itu guna ganti sakitnya itu Kadang yang satu sembuh Gantian karyawan yang satu sakit Yang sakit tadi sudah sembuh Gantian lagi yang lain sakit lah Ini juga harus diwaspadai Karena apa ada kiriman-kiriman energi negatif dari Mungkin pesaing usaha panjenengan Kemudian ciri yang terakhir Kalau usaha panjenengan itu disalahi orang lain Biasanya bisa panjenengan titeni lewat mimpi Kalau mimpi panjenen kok diteror makhluk halus terus Panjenen ketakutan dan itu terjadi terus menerus dan sering Ini juga sebagai indikasi Kalau usaha panjenengan itu ada yang mengirimi energi negatif Nah supaya hal itu bisa netral Yang harus panjenengan lakukan Yang penting apa selalu berdoa Selalu berdoa memohon kepada Gusti Kang Akaryo Jagat Supaya apa? Supaya netral kembali Jadi disamping panjenengan itu juga Berusaha atau ikhtiar juga harus dibari dengan doa Jadi itu bahasan kita kali ini Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh